Puluhan hektare hutan di Gunung Tumpak Geri, Ponorogo terbakar. Hal tersebut membuat warga panik karena api hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari pemukiman. Ratusan warga Dusun Kerajan, Desa Megare, Kecamatan Selahung, Ponorogo panik setelah Gunung Tumpak Geri yang berada kurang lebih 100 meter dari pemukiman tiba-tiba terbakar hebat pada Sabtu malam. Kemanikan warga ini karena hutan rakyat yang terbakar berpatasan langsung dengan puluhan rumah warga yang berada di kaki gunung tersebut. Selain itu, pada musim kemarau seperti sekarang ini, sumber air warga sudah menipis sehingga warga akan kesulitan untuk memadamkan api. Kepala Desa Megare, Setia Budi Utomo mengatakan bahwa kejadian terbakarnya hutan ini sudah terjadi sejak Sabtu siang. Namun warga mulai panik ketika api yang awalnya hanya ada di atas gunung mulai merambat ke pemukiman saat malam hari. Ini ada hutan perhutani dan hutan rakyat. Kira-kira yang terbakar ini luasannya berapa hektar? Diperkirakan ada sekitar 80 sampai 100 hektar. Karena yang terbakar tidak hutan rakyat data, di situ juga banyak yang terbakar itu dari hutan perhutani. Kalau tanamannya apa saja? Tanamannya kalau musim kering gini yang banyak itu pohon pinus. Pinus tapi kalau untuk lahan rakyat itu ada ketela, ada kacang. Cuma sebagian ini sudah panen. Ini banyak kan yang lahan kering itu sudah habis panen. Kalau penyebabnya Pak tadi seperti apa ini? Penyebabnya kita nggak bisa spikulasi Pak. Yang jelas ya mestinya ada api, mestinya juga ada mungkin dari pihak-pihak yang sengaja atau nggak sengaja. Yang jelas munculnya tadi siang. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian berhasil memutus jalur api yang akan menuju pemukiman warga menggunakan mobil tangki air. Sejumlah petugas juga memadamkan api dengan menggunakan gepiok manual karena medan yang terjal sehingga suplai air tidak mampu sampai ke lokasi.